neng iya bapak ada salam dari viewer rahmat channel walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu buat viewer bapak disana beliau kemarin menanyakan juga ya gimana katanya kelanjutan neng setelah ada yang bersiratu rahmi dari jawa neng disini luar biasa ya iya indah berarti jarang gitu yang kurban disini gitu oh gitu baru pertama gimana maksudnya yang ada sapi alhamdulillah saya mendapatkan amanah 33 juta rupiah dari Tuan Mustafa Kamal dari Pahang Malaysia 1 juta dari Puan Layla Singapura ini nominalnya 34 juta rupiah nanti yang dari Tuan Kamal untuk beli sapi ya ini wangnya alhamdulillah saya sangat gembira sekali bahwa disini saya belum mendengar ada mau yang kurban kebetulan ini ada dari Tuan Kamal semoga kebaikan Tuhan di waktu subhanahu wa ta'ala dan disaakan selalu dan semoga ini menjadi saksi untuk nanti di alam masyar untuk menjemput beliau ke surganya Allah amin ya Rabbani mudah-mudahan bermanfaat ya semoga amal baik mudah-mudahan bermanfaat buat neng juga ya dan ini Rahmat Channel oke teman-teman di konten hari ini saya mendapatkan amanah dari Tuan Mustafa Kamal dari Pahang Malaysia 33 juta rupiah untuk disampaikan kepada Pak Ustad nah uang 33 juta rupiah tersebut untuk dibelikan sapi dibagikan kepada anak yatim dan sisanya untuk pembangunan mesjid dan pondok pesantren Baitur Rahman yang berada di Desa Sukadana Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Indonesia sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Mustafa Kamal dan juga keluarganya semoga kebaikannya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda amin ya roba alamin nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus Neng Neng lagi puasa sekarang ya Alhamdulillah Alhamdulillah rajin ya jadi sekarang kita mau ke tempat sapi nah teman-teman kemarin itu saya seminggu kebelakang keliling terus ya nyari sapi kalau beli di agak kota agak mahal jadi kita sama Pak Ustadz kemarin itu beli di petani di peternak langsung gitu jadi lumayan agak murah ya nah sekarang kita pergi ke kandangnya ke rumah peternak sapi untuk mengambil sapi dan diantarkan ke Pak Ustadz ya Pak Pak oke yaudah Bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman sekarang sekarang saya sebelum ke lokasi kandang sapi mau nyari dulu tukang atau mu'alim yang ahli mengambil sapi dari kandang katanya dulu di kampung ini ada Bapak Tia ya yang pernah kerja di tempat sapi katanya jadi ahli nanti kita bertanya dulu disini ya wow disini cantik sekali disini ya Neng ya ini masih alami ya Neng duduk terus capek haus bentar lagi buka ya insya Allah ya Abah Assalamualaikum Abah dah Mang mau numpang tanya kalau rumahnya Bapak Tia yang suka ngambil sapi di sebelah mana di sebelah udah deket masih jauh oh masih tebi masih jauh Neng masih jauh katanya yaudah nanti kita kesana ya ke rumahnya Bapak Tia oke Bapak terima kasih banyak ya Pak ya Assalamualaikum 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 nah teman-teman tadi menurut Bapak katanya rumahnya masih lumayan agak jauh dari sini kita langsung menuju kesana ya di daerah sini luar biasa suasananya indah sekali teman-teman kalau musim kemarau ditanamin padi kalau musim eh musim hujan ya ditanamin padi kalau musim kemarau seperti sekarang ini warga masyarakatnya itu bertanam apa ini tanaman bako dan disitu pun tuh ada jemuran-jemuran bako itu Neng disini luar biasa ya indah sekali ya bikin ketagihan datang ke kampung ini ya Neng ya disana tanah pesawahannya subur sekali sejauh mata memandang teman-teman disana pun itu banyak rumah-rumah warga di tengah-tengah pesawahan wow Neng iya Bapak capek sambil ngebuburit ya iya nunggu buka puasa sebentar lagi ya Neng ya iya yaudah yuk kita ke kandangnya langsung yuk mari pak oke nah sekarang kita sudah sampai ya Neng ya iya nah ini di kandangnya dan ini ada Bapaknya Assalamualaikum Assalamualaikum gimana kabarnya Pak Guru Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak Guru mohon maaf ngerepotin Bapak ya berapa hari disini nitip sapi gitu ya ada sampai seminggu kali iya seminggu ya insya Allah mungkin besok di apa dipotong ya saya izin ngesut disini ya Pak ya yuk Neng Neng kasih makan Neng nah ini sapinya masih di kandang teman-teman wah kenapa takut takut karena ini Neng Neng ini sapinya jantan ngeliat Neng rumah ini katanya jadi seneng ini ya Alhamdulillah teman-teman berkat kebaikan Tuan Mustafa Kamal dari Pahang, Malaysia warga masyarakat di kampungnya Pak Ustadz di kampungnya Neng Ulma ya pada seneng ya Pak Guru Pak Guru saya dengar-dengar katanya ini banyak sekali yang datang kesini ya aduh kayaknya hampir tiap hari lah bangsa satu orang tujuh orang atau sembilan orang mah ada jadi siap harinya sampai seminggu ini ya Alhamdulillah ya ini mungkin udah milik saya rezekinya dari Tuan Mustafa Kamal juga ya Pak ya Alhamdulillah ini berjodoh dapatin sapi dari Bapak ini dengan harga yang lumayan gitu ya Pak ya murah kalau beli di sana kan lebih mahal ya Pak ya kalau di petani lebih murah ya Pak ya terima kasih banyak ya Pak ya semoga kebaikan Bapak juga dibalas sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbah Alamin Alhamdulillah ya Neng baik sekali mau ngantar saya kesini untuk ngambil sapi di rumahnya Pak Guru ya di peternak ini langsung ya Alhamdulillah dia sangat senang hati Pak enggak ngerepotin enggak Alhamdulillah Neng begini ya Alhamdulillah ini saya juga mendapatkan amanah dari Ibu Haji Cici yang sekarang lagi berada di negara Italia dan dari Tuan Yusak Malaysia dari Ibu Haji Cici 300 ribu rupiah dari Tuan Yusak 300 ribu rupiah jadi ini nominalnya 600 ribu rupiah mudah-mudahan berpengfaat buat Neng juga ya Alhamdulillah ya Rabbah Jaga kembali terima kasih banyak Bapak udah nyampaiin amanah dan buat para donat Tuan juga terima kasih saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya doa yang tulus doa yang terbaik dari saya beserta keluarga saya buat para donaturn Bapak juga sekeluarga dan para viewers di sana amin ya Rabbah Alamin nah sekarang kita lagi nunggu dulu mobil ya nanti kita naikkan ke mobil nanti Neng Ulma mau naik tumpak di situ tumpak sapi takut assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz sehat Alhamdulillah Ustadz katanya buat kurban di pondok pesantren Pak Ustadz buat santri Pak Ustadz dan buat warga di kampung apa ini Sukadana dan ini apa nama-namanya Pak Ustadz ya yang mau dikurbanin katanya itu satu Bapak Mustafa Kamal Ibu Rosnawati Neng Nur Alaina Solehah Neng Alaina Nasuhak Nur Alisa Safiyah Ibu Tisalomah dan Bapak Rajali iya ucapan terima kasih jajak Allah hari jajak kepada beliau sudah melipakan hartanya untuk Udi Hadi Baitul Rahman yang kami sangat ucapan terima kasih karena disini saya baru kali menerima kurban sapi bahkan sepanjang hidup saya belum belum pernah hanya melihat waktu kecil tiga kali sampai berapa tahun sudah terlewat disini belum ada makanya saya mendoakan kepada beliau semoga diangkat derajat oleh Subhanallah yang baik dan juga disahatkan selalu dan semoga kedepannya lebih perhatian kepada masyarakat kami karena masyarakat kami sangat kekurangan untuk daging kurban kalau boleh tahu warga masyarakat di kampung ini selain Santri Paustad jumlahnya ada berapa kakak berapa jiwa kakaknya itu satu blok 300 kakak juga masyarakatnya itu banyak bahkan disini termasuk desa besar besar-besar dan cuma yang kami kita katakan kampung Sukadana begitu makanya walaupun ini satu ekor sapi saya mau dikasih sama seluruh masyarakat disini biar sedikitpun bisa mencicipi betul jadi berarti jarang yang kurban disini jarang oh gitu baru pertama bagaimana maksudnya yang ada sapi kalau kambing suka ada begitu minin jarang oh gitu ya alhamdulillah alhamdulillah sekarang kita mendapatkan rezeki dari Tuhan Mustafa Kamal semoga keluarga beliau selalu diberi kesehatan keselamatan dimudahkan dilimpah ruangan milik rezekinya amin terima kasih kan disini kambing daging yang disediakan juga upload untuk ibu tunggal saya sediakan iya sampai kebagaimana katanya Pak Haji Rahmat betul juga ada yang kebahagiaan betul kalau ibu tunggal hampir semua amin amin itu beli berasnya untuk makan dagingnya ditambah dengan beras iya amin ustad alhamdulillah antusias warga di kampung ini meriah sekali ramai sekali pusat ya gimana pusat bisa dijelaskan itu pusat alhamdulillah karena memang pertama kali disembelikan kurban sapi disini betul masyarakat pada ingin melihat penasaran mungkin kesenanya insyaallah dan semua kami mendoakan kepada para donatur agar para donatur diberikan kesehatan kekuatan iman islam juga diberikan tambahan rezeki yang banyak sehingga ke depan kami mungkin dapat menerima kembali dari kurban amin 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 oh mohon maaf ya pas adiah jadi seumur-umur baru baru pertama kali ini ada kurban sapi disini alhamdulillah ya alhamdulillah pak ustad kan kemarin selain uang amanah dari tuan mustafa kamal dari puan layla juga dari singapura itu selebihnya dari sapi itu untuk dibagikan pada anak yatim ibu tunggal terus untuk sisanya lagi untuk lebihnya itu untuk pembangunan pondok pesantren pak ustad yang sekarang kondisinya sudah gimana pembangunan pondok pesantren saya pasang hebel belum dipasang besi insya Allah nanti setelah ini saya habis kurban kurban insya Allah dipasang ya mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren pak ustad sepatnya beres juga amin ya robbal amin tadi kata pak ustad katanya seumur-umur disini baru ada sekarang teman-teman kurban sapi alhamdulillah makanya disini yang datang penonton banyak sekali alhamdulillah meriah disini pak ustad mohon maaf sekali lagi tiap saya memberi ke pak ustad selalu dipideokan sekarang pun ini dapat amanah selalu dipideokan bukan saya ria bukan saya pamer karena ini amanah gitu biar yang ngasih ngelihat juga gitu ya dan sekarang pun nih apa saya mendapatkan amanah juga dari Tuan Pilos untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren pak ustad 1 juta rupiah dari Singapura pak ustad mudah-mudahan bermanfaat ya semoga amal baik dan saya akan selalu amin amin ya Allah ya robbal amin nah sekarang maka ustad langsung disembelih iya wah ini siapa ini Pak Tia ya ini yang dari Jagal sana ya udah siap iya terima kasih ya pak ya 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 selamat menikmati selamat menikmati Pak Ustadz, juga warga masyarakat disini saya mohon maaf ya Pak Ustadz karena ini mau keliling lagi, ini masih ada lagi amanah saya juga sebaiknya saya tidak bisa menerima kasih kepada Haji dan tidak bisa menghormati, hanya saya bisa menerima pemberiannya Alhamdulillah mungkin cuma itu Pak Ustadz, saya mau pamit, Assalamualaikum Alhamdulillah 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 teman-teman penyampaian amanah sapi kurban dari Pak Mustafa Kamal dan juga uang tunai dari hamba-hamba Allah, buat pembangunan pondok pesantren di Desa Sukadana Kecamatan Malawisma, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Indonesia Alhamdulillah sudah saya sampaikan dengan penuh amanah saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada hamba-hamba Allah semuanya dan juga Piwer Rahmat Channel semuanya doa terbaik dari saya semoga selalu diberi kesehatan keselamatan, kenikmatan dipanjangkan umurnya dilimpah ruahkan milik rezekinya dan makin sukses kedepannya amin ya roba alamin jika konten ini bermanfaat silahkan di like, subscribe dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya biar dunia tahu bahwa alam Indonesia ini luar biasa subur dan indah sekali kiranya sampai disini dulu sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati